untuk buternut dari mana Cepadi? Belanda dikembangkan di IPB dipanen 27 jam hari kita lanjut ke lokasi selanjutnya buternut squash masih sejenis labu juga guys tapi dia lebih kecil buternut squash atau labu madu merupakan tanaman luar negeri yang kini mulai ramai digemari selain bentuk dan ukurannya yang unik, labu ini juga memiliki jangka panen yang cepat tak hanya rasanya yang enak labu madu juga baik untuk kesehatan karena mengandung serat yang tinggi antioksidan, beta-karotin, vitamin A dan B kompleks selain nilai jual yang tinggi bodi daya buternut squash ini juga menarik untuk dijadikan daya tarik agrowisata potensi inilah yang membuat sugeng aga tertarik membodidayakannya sugeng dan menjadi pelopor tanaman labu madu atau beternut squash tersebut di Kabupaten Oku Selatan memanfaatkan lahan seluas 1.8 hektare kini dirinya sedang menyambut masa panen yang tinggal hitungan hari kita ceritakan dulu Pade dari mana asalnya Pade bisa terinspirasi untuk bertanam ini asal mulanya begini Mas saya punya adik yang di Lampung itu ibu-ibu yang menanam baternat sekuas setelah itu saya dicirimin 1 buah baternat sekuas terus begitu saya buka di Youtube Mas baternat sekuas itu dikembangkan di IPB IPB Bogor Institut Pertanian Bogor pada 27 Januari 2017 nah jadi terinspirasi dari situ saya melihat Youtube akhirnya saya mencoba mencari kesana kemari bibit dan cara pengelolaan saya memang dasar dasarnya petani saya dasarnya petani saya kembangkan saya kembangkan saya kembangkan Alhamdulillah sekarang ketemu ketemu istilahnya ini apa ya cara budidayanya saya sering-sering melihat Youtube Mas YouTube itu jadi disitulah mas saya terinspirasi jadi bukan ikut pelatihan dulu atau gimana memang dari tapi saya mengharapkan untuk pemerintah Okuselatan supaya memperhatikan istilahnya petani-petani yang di luar istilahnya kebiasaan atau konvensionalnya kita sebagai petani modern itu rencana saya begitu mas memilih jenis buat teman sebuas jadi belanda itu pasaran sendiri sementara waktu ini mas untuk pemasaran ini belum saya enggak rasa yang jelas untuk pengenalan terima kasih semoga ini menjadi inspirasi buat petani-petani lain amin 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 doanya sekarang ini kan jagung kopi itu merosot semoga ini bisa jadi pilihan pilihan untuk petani mengikuti jejak terima kasih semoga ada perhatianlah pemerintah Kepi Selatan dinas yang terkait iya oke beginilah tadi sedikit vlog kita bersama Pak D. Sugeng untuk ke video selanjutnya mungkin kita stay di lain waktu see you next video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati